Ya, saudara berdasarkan data Dinas Kesehatan Parigimotong tercatat hingga saat ini kasus HIV AIDS terus mengalami peningkatan. Angka kasus terbanyak berhasil terdeteksi terdapat pada populasi warian. Data kasus HIV AIDS di Kabupaten Parigimotong sejak tahun 2020 sebanyak 23 kasus dan memasuki awal tahun 2021 ini tercatat penambahan sebanyak 7 kasus. Bertambahnya kasus terjadi di awal tahun bulan Maret 2021 sehingga total angka menjadi 40 kasus. Kasus terbanyak penularannya terdapat pada populasi waria sebab aktivitas yang bebas menyimpang memudahkan terjadinya penularan virus. Sedangkan untuk kasus lainnya di tahun 2020 terdapat pada ibu rumah tangga, pengguna narkoba, dan pasien berusia produktif mulai dari usia 15 tahun ke atas. Ini umurnya yang kemarin 2020 itu diantar umur-umur ini, 15 sampai ya, yang berusia sampai 50-an tahun. Oh, yang berusia sudah? Ya, banyak itu ibu rumah tangga juga. Itu di sana yang banyak atasnya itu, populasinya juga yang mendukung itu salah satunya, terus juga pergaulannya mereka ya. Hingga saat ini, tim kesehatan terus gencar mensosialisasikan penjagaan penularan HIV AIDS kepada masyarakat. Tujuannya untuk menekan penularan serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas bebas. Dari Parigi Motong, Amirullah Jarabe, Kontributor TV Rizula Setengah melaporkan. Terima kasih telah menonton!